Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, marah karena barang kiriman pekerja migran Indonesia tertahan di gudang penyimpanan barang logistik TPS Tanjung Emas, Semarang. Beni Ramdhani terusik nuraninya dan tidak mampu menahan emosinya setelah melihat kondisi barang hasil keringat dan darah para pekerja migran yang tertahan karena regulasi yang dikeluarkan Menteri Perdagangan. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, tiba di gudang kawasan jalan Kapten Laut Giranto Bandar Harjo, Semarang Utara yang menjadi tempat penyimpanan barang kiriman milik pekerja migran yang tertahan di Semarang. Di gudang ini, Beni Ramdhani dengan didampingi Dirjen B.A. dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani melihat langsung kondisi barang kiriman yang tertumpuk di gudang. Sebagai besar barang merupakan pakaian dan makanan yang dikirim untuk keluarga para pekerja migran di kampung halaman. Barang-barang kiriman pekerja migran dari luar negeri ini tertahan karena terkendala adanya Peraturan Menteri Perdagangan Permendak No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Aturan ini dianggap tidak berpihak dan mengorbankan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Bahkan aturan Permendak No. 36 Tahun 2023 itu juga telah menimbulkan dampak luar biasa kepada B.A. Cukai dan perusahaan jasa titipan. Karena aturan itu, B.A. Cukai dan para perusahaan penitipan barang harus dengan terpaksa membongkar dan memeriksa setiap barang milik pekerja migran Indonesia untuk memastikan jenis dan jumlah barang yang masuk sesuai yang diatur Permendak No. 36 Tahun 2023. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya penumpukan barang-barang milik pekerja migran Indonesia di gudang-gudang penampungan barang milik perusahaan jasa titipan yang berada di kawasan Pelabuhan Emas Marang. B.A. Cukai dan perusahaan pelabuhan emas marang. untuk membeli makanan dan barang-barang untuk oleh-oleh keluarga di kampung halamannya. Jelas dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Anda bisa bayangkan, PMI ini adalah anak-anak bangsa yang bekerja ke luar negeri membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran, satu. Kedua, dari hasil gajinya itu disumbangkan pada negara. Mereka ini penyumbang depisa terbesar kedua pada negara ini setelah sektor migas, 159,6 triliun disumbangkan PMI kepada negara ini. Jadi dolim dan jahat negara ini jika negara mengeluarkan aturan yang menyengsarakan mereka. Kita lihat bagaimana makanan dikirim, bagaimana barang-barang, pakaian, celana, baju, apapun dikirim oleh PMI dan itu dibeli dari uang yang ditabung bertahun-tahun dari hasil keringat dan darah mereka bekerja di luar negeri. Untuk siapa? Untuk dikirim ke ibu bapaknya, kirim ke keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya. Dan barang-barang itu karena aturan lartas tertahan. Dan dua resikonya, satu, dikembalikan ke negara di mana PMI bekerja, itu pun tidak mudah, ada proses dan biaya tinggi. Dan kedua, pemusnahan. Dolim nggak tuh negara? Orang membeli dengan hasil kerja bertahun-tahun, kemudian barangnya dimusnahkan. Ini jahat menurut saya. Lebih lanjut, Beni menilai peraturan Menteri Perdagangan sangat menyengsarakan rakyat, khususnya para pekerja migran. Beni menegaskan harusnya pemerintah hadir dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak, bukan membatasi jenis dan jumlah barang, baik bawaan dan kiriman dari para pahlawan devisa. Beni Ramdhani akan membawa masalah ini langsung ke Presiden dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar dilakukan revisi pemendak tersebut. Karena semangat pemendak yang diharapkan BP2MI dan juga PMI sebenarnya adalah batas relaksasi pajak atau pembebasan bea masuk barang milik pekerja migran Indonesia dan bukan pembatasan atau larangan terbatas atas barang milik pekerja migran Indonesia. Saya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada Bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi. Kalau Pak Julki Perihasan sebagai Menteri karena kekuasaan ini datang dari rakyat memiliki rasa kemanusiaan, saya yakin beliau mau untuk melakukan revisi. Ini demi siapa? Demi rakyat. Tidak ada kekuasaan yang langgeng dan tidak ada kekuasaan yang datang dari nenek moyang kita, enggak. Saya Kepala Badan, beliau Menteri, kekuasaan ini datang atas ridho Tuhan dan atas kehendak rakyat. Dan kita bekerja sepenuhnya untuk rakyat, bukan untuk nenek moyang kita, bukan untuk partai kita, bukan untuk keluarga kita. Saya pernah mengatakan cara berpikir penyelenggara negara yang selalu mencurigai rakyatnya itu harus dihentikan. Mencurigai PMI, seolah-olah PMI kalau beli barang itu untuk bisnis, ya untuk komersi, hentikanlah. Yang harus dicurigai itu para pejabat negara, banyak kasus. Berangkat ke luar negeri, belanja, barangnya diselundupkan lewat Garuda misalnya. Itu kan ada kasusnya, mobil mewah, kemudian sepeda mewah, ya. Ini kan banyak kasus. Atau mereka yang bisa turis, yang hanya untuk jalan-jalan belanja, mereka yang dicurigai. Masa negara mencurigai rakyatnya, mencurigai pekerja migran Indonesia itu dolim, itu jahat menurut saya. Sampaikan kepada Pak Menteri, ya kita koordinasi sama Pak Menteri, Pak Kepala untuk bisa mensupport apa yang menjadi konsep beliau, ya. Terima kasih. Terima kasih ya, semuanya. Dari kunjungan kedua gudang penambungan barang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, masih ada ribuan dus yang berisi barang dan makanan kiriman para pekerja migran Indonesia. Bahkan sebagian besar terancam untuk dikembalikan ke pemilik barang di negara pengirim atau akan dilakukan pemusnahan. Barang-barang hasil bekerja di luar negeri milik pekerja migran ini rata-rata sudah berbulan-bulan tertahan. Pemerintah diharapkan atas nama kemanusiaan dan keadilan berani mengambil langkah untuk melakukan revisi atas Permendak No. 36 Tahun 2023 dan mengambil langkah segera atas barang-barang PMI yang tertahan untuk segera keluar dari gudang penampungan. Hal ini agar barang-barang itu bisa dinikmati dan digunakan dalam perayaan Idul Fitri atau Lembaran 1445 Hijriah. Dari Semarang, Andrea Prianto, Wahyu Sigit Metro TV